Pertama, melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini cukup banyak. Yang kedua, apabila kami tidak melayani konsumen dengan baik, sehingga konsumen merasa kecewa, maka usaha ini terancam dan kurut. Ada pun keuntungan per hari, jika satu hari terjual 10 pok, dengan satu rasa, maka diperoleh Rp. 300.000. Maka keuntungan yang diperoleh, harga jual dikurangi modal Rp. 300.000 dikurangi Rp. 125.000 sama dengan Rp. 175.000. Ya Pak, terima kasih. Ini saya mau menjelaskan satu kali lagi, produk kami itu produk baru, Pak. Baru dibuat, jadi belum maksimal berjalan. Soalnya baru dibuat gara-gara ada tugas kewirausan ini, Pak. Mohon maaf. Ya, ya, ya. Oke. Ini mau ditampilkan videonya, teman-teman. Oh iya, iya, tampilkan. Bisa apa enggak? Ari. Coba. Ini sedikit aja ya, Pak. Itu bulanisnya ya? Iya, Pak. Oh enak banget nih bulan puasa nih. Iya, ayo, pada beli. Murah, Pak. Oke, murah meriah ya. Harganya berapa tadi, Holbi? 30.000. 30.000 ya. Udah masuk ongkir? Ya, Pak. Ya, itu, Pak, udah. Oke, sedangkan. Menarik, ya. Oke. Itu dari kelompok tujuh ya. Ya, disampaikan oleh Holbi Almas dan teman-temannya. Nggak apa tadi, saya. Bronis, apa? Bronis Dulcelas, ya? Ya, Dulkeles, Pak. Dulkeles. Namanya keren. Namanya keren, ya. Karena apa? Nama itu menjadi penting, ya. Nama itu menjadi penting. Kelis apa kelas? Tadi. Kelis. Ya, artinya tadi, ya. Tetapi, apa? Membuat nama itu bukan hal yang mudah, ya. Karena misalnya, kalau tidak cocok, misalnya, kueh bronis krowan. Krowan itu mahkota. Itu kan nggak pas, ya. Antara mahkota dengan makanan. Nah, ini, eles tadi, apa? Rasa dan lidah, ya. Kalau nggak salah, ya. Oke. Oke, sebelum saya nanti memberikan masukan seperlunya. Silahkan teman-teman, ya, masjid-sidak yang mau memberikan masukan kepada Olbi Almas dan teman-temannya, Bronis Tulhalis. Izin bertanya, ya, Pak. Iya, silahkan. Ya, sebelumnya, saya Mutiara Labibatulhana dari kelas 2B, NIMS 101. Itu buat pengirimannya itu bagaimana, ya. Misalkan itu, yang pesen itu jauh, gitu. Terus, buat, apa berarti, kade luarsanya sampai berapa hari? Terima kasih. Oke, ya. Oke, baik. Untuk pengiriman ini, ya. Jadi, ini pengiriman belum sampai ke luar daerah maupun luar kota. Pak. Jadi, ini pengiriman itu dari rumahnya Tari yang ada di Purwokerto. Terus, Melisa, Purbalingga. Saya juga Purbalingga. Ifah terus, Isna rumahnya Kroya, itu dari daerah situ dulu, Pak. Baru daerah situ dulu belum sampai ke luar. Dan juga ini kade luarsanya cukup singkat, karena ini bertahan sampai 3 hari saja. Seperti itu, Mbak Mutiara. Oke, gitu, Mutiara. Ini kalau Purwokerto pesen bisa? Bisa, Pak. Tapi ini pesennya kan nggak, rotinya jadi kan bertahan 3 hari. Jadi itu pesen dulu baru, ntar jadi baru dikirim, kayak gitu. Jadi rotinya belum ready. Belum ready, ya. PO dulu, ya. PO-der, ya. Iya, betul soal ini, Pak. Oke, sini akan yang mau beli. Kalau saya pesen bisa? Bisa, Pak. Oke, saya pesen satu ya. Yang harganya berapa tadi? 30 ribu. 30 ribu. Ya, saya di Purwokerto. Oke, siap, Pak. Nanti saya kasih alamatnya, ya. Atau dikatakan saja. Oh, ya, nanti dikirim saja. Kontak. Pastinya ada nanti saya dukung, ya. Iya, siapa? Oke. Oke, yang lain silakan. Mau bertanya atau pesen silakan. Iya, yang lain. Siapa tahu mau ada yang berminat? Nggak apa-apa sekalian. Buat buka. Buat buka pesan. Kalau enggak, ya. Buat sahur. Buat sahur, ya. Pak Izi menambahkan ya dari kelompok 7. Iya, silakan. Jadi, untuk bronisnya itu bertahan sampai 3. Kalau tidak di luar kulkas. Kalau di dalam kulkas itu 5 hari, Pak. Oke. Jadi, bisa dikirim juga ke Tegal, terus Jogja. Soalnya kemarin sudah ada yang dikirim ke Jogja sama ke Tegal. Bagus, bagus, ya. Semakin rajin Anda mempromosikan, semakin menarik. Dan itu tadi, warnanya bronis tadi, kalau dimasukkan ke Medsos, IIG, itu menarik. Di apa, di TikTok apa-apa atau itu. Itu menarik sekali. Lanjut saja, ya. Oke, silakan yang lain mau bertanya. Pertahan 5 hari kalau dalam kulkas. Iya, betul, Pak. Itu sudah standar biasanya. Gimana? Iya. Tanya, Pak. Iya. Ini siapa? Nama NIM 22, Muhammad Darmawan. Oke, 22. Silakan. Disinanya, Mas Cholbi. Tadi kan modelnya 125, ya. Dengan pembuatan di beberapa kota, yaitu Perbalingga, Kroyak, Purwokerto. Nah, itu pembagian modelnya gimana, ya? Pembagian, oh, iya, iya. Soalan dari beda-beda kota, loh. Iya, jadi seperti ini, Mas Esa. 125 ribu itu dari lua anak, ya. Nanti kalau banyak yang pesen, kita ya harus berani berkorban. Berani apa itu ya namanya, ya? Bahasa jalan. Ngumpul nama nih, itulah. Ngumpulkan lagi. Harus berani seperti itu, agar produksi kita itu bisa meningkat. Seperti itu, Mas Esa. Jadi, 125 itu hanya paketokkan pembuatan satu kue saja. Seperti itu, Mas Esa. Oh, 125 itu satu kue saja, ya? Kalau saya boleh bertanya. Iya, silakan. Nanti apa? Kan tadi katanya 125 itu satu kue. Sedangkan tadi katanya satu kue dijual 30 ribu. Itu gimana ya? Enggak rugi. Gitu. Iya, oke ya. Pertanyaan yang baik. Jadi, seperti ini. 125 itu bisa buat alatnya, buat pengadukannya, buat alat dan bahan kayak itulah. Terus buat gardusnya itu yang buat wadahnya itu kan juga perlu duit buat beli bahan seperti itu. Jadi, uangnya itu lebih tinggi. Tapi tetap masih ada sisanya. Tapi kita buatkan jadi segitu. Karena iuran kita itu 25 ribu satu anak dalam satu kelompok. Seperti itu, Mbak. Oke, ya. Iya, seperti itu pak. Jadi, disini jelaskan gini ya. Saya bantu jelaskan. Jadi, itu. Kolbi dan teman-temannya, 125 itu kan untuk membeli biaya modal termasukannya. Kan disitu ada biaya tetap, modal tetap artinya untuk alat, alat itu kan harus ada gitu kan. Itu termasuk modal tetap, biaya tetap dan biaya variable. Variable itu yang nanti bahan-bahannya sesuai dengan pesanan. Jadi, 125 itu saya enggak tahu berapa rinciannya untuk membeli bahan berapa dan sisanya untuk beli bahan. Dan berarti sekarang, kalau ada pesan lagi, bahwa alatnya kan sudah tidak beli lagi ya, Mas Kolbi. Iya, betul pak. Ya, agar tidak merugi terus, artinya ini harus, agar alatnya tidak mubadir, harus bisa diteruskan. Iya, dirawat juga pak. Iya. Oke, yang lainnya. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Siapa nih? Elinda, pak. Elinda ya, oke. 69-nya. Kan tadi bisa dikirim ke luar kota. Nah, ini bentuknya makanan. Ada kemungkinan barang rusak atau nanti, gimana ya, barangnya, poinnya rusak lah. Nah, nanti ada garansi uang kembali atau tidak ya. Karena ini bisa dikirim ke luar kota dan ini bentuknya makanan. Jadi, kayak gampang banget makanannya itu rusak atau gimana. Oh, iya, baik. Ya, terima kasih. Yang menjawab, ya. Ya, silakan. Yang menjawab, jawabannya. Jadi, itu kan makanannya, dibukusnya dengan bubble wrap ya. Jadi, udah dijamin aman. Dari kemarin juga udah pengiriman ke Jogja sama ke Tegal, itu Alhamdulillah nggak ada kerusakan, gitu. Ya, ya. Terus pakainya itu ekspedisinya yang cepat. Jadinya paling sampai satu hari, sampai dua hari gitu. Harus perlu ke hati-hatian intinya kayak gitu. Ya, jadi itu waktu packaging-nya itu, pak, jadinya apa namanya, bungkusnya itu yang rapi, terus diusahakan biar nggak rusak. Itu. Baik, terima kasih. Oke, jadi sudah beberapa ketegal dikirim, ke Jogja dikirim ya. Oke, berarti sudah terbukti bagus. Itu 30 belum ongkir ya? Nanti tambah ongkirnya berapa gitu ya? Iya, pak, belum. Iya, oke. Ongkir kalau ya dalam kota kan tidak terlalu mahal. Enggak, iya, mas. Oke, ya. Itu harus bayar dulu kan? Bayar dulu atau bayar di tempat atau bagaimana? Transfer dulu, baru apa? Transfer dulu. Eh, ini pak, biasanya ada yang transfer dulu, tapi kadang ada yang baru sampai, baru jadinya transfer gitu. Ada yang COD juga gitu. Oke, ya. Sedikit tambahan dari saya, coba tadi ditayangkan lagi yang kelemahan ya, kelemahan apa aspek apa tadi ada kekuatan, kelemahan. Oke, saya pengen. Kelemahan ya, bawahnya ya. Oke. Oke, ini analisis SWOT kan? Analisis SWOT itu dari strength, weakness, opportunity, dan trade. Strength itu kekuatan, weakness, kelemahan ya. Strength dan weakness itu adalah berasal dari internal perusahaan. Dalam hari ini adalah kelemahan dari test. Opportunity adalah luar, ya. Misalnya banyak peminat itu opportunity ya. Banyak yang tertarik dengan makanan brunis, makanan sehat, ya. Kita kanlah begitu. Dan yang, ya, threat, ancaman berarti bisa pesaing. Nah, analisis kelemahan di sini satu, terdapat pesaing yang cukup banyak. Pesaing itu, ini masuk ancaman ya, bukan masuk kelemahan. Meskipun kalau Anda, kalau dimasuk ke dalam berarti Anda memiliki, tulis seles ini memiliki kelemahan-kelemahan tertentu sehingga tidak mampu bersaing. Tapi, pesaing itu adalah faktor eksternal. Kemudian, biaya ekspedisi yang perlu dipertimbangkan. Ini sebetulnya, ya, masuknya ancaman juga. Terdapat persaingan harga, juga ancaman. Nah, kalau kelemahan berarti kelemahan misalnya alatnya masih tradisional. Kemudian SDM-nya belum terampil. Modalnya belum banyak, belum cukup. Dan sejenisnya. Jadi, kelemahan-kelemahan yang melekat di dalam tulis seles. Ya, situasi. Kemudian, dicoba di analisis kesempatan. Ya, atau bawahnya. Nah, kesempatan tepuluh doang sama. Banyaknya, ini sudah betul. Banyaknya konsumen tertarik dengan bisnis kuliner. Ya, apalagi pronis itu makanan yang memang hampir semua orang itu menyukainya. Jadi, ini tadi belum sebutkan segmennya, ya. Segmennya itu, ya, ambil semua kalangan. Ya, ambil semua kalangan. Ya, dan ini rencana bisnis yang sudah direncanakan, yang sudah direncanakan, yang sudah dilaksanakan, bagus sekali. Tinggal di, ya, karena ini ada beberapa tempat, ya. Ada di Perubalinga, ada di mana lagi, Provokatan sebagainya. Ini teknik memproduksinya bagaimana? Apa bertemu atau salah satu memasaknya? Jadi, salah satu, Pak, salah satu yang membuat ini, yang membuat ini khusus Sef Isna. Sef Isna, ya. Iya, karena kan pandemi dan berjauhan begitu, kan. Ya, nggak apa-apa, ya. Sef Isna ini sudah bisa buat bronisnya, ya. Bisa diteruskan, ya. Syukur nanti kelompok ini terus bisa bergabung terus. Oke, terima kasih, ya. Oke, beradaan, ya, terus. Dan ini adalah salah satu contoh. Saya lagi saya tekankan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, uang, ya, untuk mendapatkan, apa, perbaikan pendapatan, kita tidak bisa berpanggung tangan. Tetapi harus punya ide kreatif, dan ide itu harus tertuang yang dengan jelas, proposal, dan kemudian mau melakukannya. Ya, kalau mau melakukannya itu akan berubah, merubah keadaan. Ya, saya sering mengatakan begini, orang kenyang itu tidak hanya dengan menunya, tetapi orang kenyang ketika makan makanannya. Ya, dalam bisnis, ya, juga seperti itu. Jadi, harus banyak mencoba, action. Ya, sehingga kita punya pengalaman, dan itu yang bisa menjadikan diri Anda berubah keadaannya menjadi lebih baik. Kuliah, sekolah, kombinasi dari itu. Ya, teori, ya, praktek. Sehingga Anda hari ini lebih baik daripada hari kemarin sebelum praktek. Oke, begitu ya. Terima kasih. Ya, cukup. Selanjutnya di kelompok berapa ini? Kelompok 10 ya. Kelompok 10 ya. Ya, silakan, kelompok 10. Sebenarnya ya, Pak. Ini lagi hubungin. Oke, ya. selamat menonton! Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pak Sebelumnya saya Muthira Labibatulhana Dari kelas 2B Sini saya akan Mempresentasikan hasil Basinis plan dari Kelombok 10 Basinis plan yang kami buat yaitu Bilas Terdiri dari Agus Dwi Setiawan Sebagai ketua Anissa Mareta Zahru sebagai sekretaris Saya sendiri sebagai pendahara dan produksi Galib Yuda As Sebagai si pemasaran Dan Safina sebagai si pemasaran Yang pertama yaitu Ada informasi bisnis Meliputi deskripsi Aspek bisnis dan analisi Industri Yang kedua Ada pemasaran dan manajemen Yang ketiga itu ada Aspek finansial Yang keempat ada aspek resiko Terus Lanjut Informasi bisnis Bilas adalah Usaha yang bergerak di bidang Kecantikan dan Berawatan wanita yang meliputi produk Oilers Oilers adalah solusi mata cantik Dengan alami Oilers Berjumpai di acara-acara resmi Seperti upacara Pernikahan Graduation Dan kondangan Digunakan untuk membuat mata Bervolume dan lentik Dalam sekejap Hanya dengan menempelkannya Setelah selesai Digunakan Lalu dibuang Dari semua jenis Alat bantut di atas Hanya akan membuat Anda cantik Dengan bulu mata lentik Dan bervolume sementara Tetapi Oilers hadir Sebagai nutrisi bulu mata Dan alis Untuk hasil permanen Aman Dan menyesuaikan Dengan kecenderungan Orang Indonesia Dengan latar belakang ini Diharapkan Oilers mampu bersaing Dan hadir Sebagai solusi utama Kecantikan mata Anda Analisis industri Lanjut Analisis industri Ada segmentasi pasar Dan Analisis persaingan Segmentasi pasar Yaitu Segmentasi produk kami Dari demografi Ditunjukkan Untuk semua kalangan Mulai dari anak-anak Remaja, dewasa Hingga lanjut usia Dari sisi geografi Akan dipasarkan Di Purbuokerto Purbalingga Dan Pekalongan Dan dari Segi psikografis Oilers akan cocok Dipasarkan di kalangan Yang memperhatikan Penampilan mata Dan pecantikan Terutama Wanita Analisis persaingan Muncul adanya Persaing yang Mengadopsi Treatment Kesantikan mata Dengan oilers Dapat diatasi Dengan membuat produk Yang berbeda Caranya Yaitu Menggunakan Bahan-bahan alami Dari Dalam Indonesia Yang tentunya Aman Digunakan Anak-anak Tidak Menggunakan Bahan kimia Sedikitpun Dan dengan Harga yang terjangkau Deskripsi Aspek bisnis Lanjut Mas Produk yang dihasilkan Produk yang dihasilkan Berupa oilers Untuk melantikan Dan menambah Volume bulu mata Bisa digunakan Untuk menebalkan Alis Mata Proses pembuatan Oilers Dilakukan Sendiri Menggunakan Bahan-bahan Yang benar-benar Alami Tidak menggunakan Bahan kimia Sedikitpun Oilers Dikemas Dengan kemasan Yang praktis Dan menarik Serta diberi Fasilitas tambahan Seperti alat Bantu oles Atau spoil Jasa pelayanan Dan ruang liku Bisnis Melayani konsumen Dalam proses Jual-beli Secara online Berupa oilers Dilaksanakan Di wilayah Purwokerto Purbalinga Dan Pekalongan Bilas Membuka pembelian Secara online Dengan transparansi Tinggi Melayani Dan menghormati Pemasan Dalam jumlah Hasil Maupun besar Lanjut Mas Aspek Pemasaran Target Targetnya Yaitu ada Masyarakat Wilayah Purwokerto Purbalinga Pekalongan Dan Kebumen Sesuai dengan Wilayah Anggota Kelombok Agar mudah Dalam Pendistribusian Dan menghemat Biaya Ongkir Trend pasar Herga Yang diberikan Cukup terjangkau Namun tetap Memperhatikan Mutu Dan kepuasan Membeli Persaingan Dalam Menjalani Bisnis Ini Dari pesaing Yang lain Kami Memutamakan Kualitas Produk Oilas Tetap Baik Dan Berefek Baik Untuk Pembeli Pemasaran Pemasaran Yang dilakukan Melalui Sosial Media Berupa Whatsapp Dan Instagram Strategi Penetapan Harga Yaitu 25.000 Per botol Setiap Pembelian Di atas 25 Botol Akan Mendapatkan Potongan 3% Dari Total Cara Pemesanannya Yaitu Yang pertama Ada San Produk Pelanggan Yang ingin Membeli Produk Menghubungi Nomor Yang telah Disediakan Kemudian Bayar Pelanggan Menunggu Respon Dari Admin Kemudian Memilih Metode Pembayaran Bisnis Melalui Transfer Ataupun COD Kemudian Produk Produk Diterima Pelanggan Menerima Produk Yang Dikirimkan Bisnis Oilers Ini Merupakan Bisnis Yang Dikelola Dengan Tim Beranggotakan Lima Orang Saling Bekerja Sama Satu Sama Lain Bisnis Dijalankan Dengan Satu Orang Ketua Satu Orang Sekretaris Dan Satu Orang Bendahara Satu Orang Divisi Produksi Serta Dua Orang Di Bidang Pemasaran Aspek Finansial Pembiayaan Untuk Bisnis Oilers Ini Menggunakan Model Awal Kami Menggunakan Uang Pribadi Dengan Model Patungan Yang Totalnya Yaitu 800 Ribu Dan Disesuaikan Untuk Pembelian Bahan Baku Peralatan Dan Pemasaran Aspek Resiko Resiko Potensial Resiko Potensial Berupa Kecelakaan Kerja Tindakan Alternatif Prosedur Tetap Pelaksanaan Pekerjaan Dan Kontrol Kualalitas Dalam Bahan Baku Hingga Pengemasan Iya Ada yang Mau ditanyakan Silahkan Ya Mutiara Ya Silahkan Yang Mau Mengomentari Mau Bertanya Assalamualaikum Permisi Pak Izin Bertanya Siapa Yang Bertanya Saya Mutiara Zahira 5082 Sama Mutiara Permisi Mbak Hana Izin Bertanya Itu Botolnya Itu Terbuat Dari Bahan Apa Mbak Katanya Bisa Melayani Untuk Pengiriman Nah Itu Ada Apa Maksudnya Pres botolnya Itu Gimana Biar Nggak Bocor Soalnya Kan Kalau Misalkan Minyak Bocor Itu Kayaknya Fatal Banget Mbak Terus Prosesnya Proses Pembuatannya Itu Dimana Pak Mbak Iya Izin Menjawab Ya Kara Jadi Buat Botol Yang Digunakan Itu Bentar Pak Ini Soalnya Di Hap Besis Ya Nah Ini Iya Oke Botol Yang Digunakan Itu Botol Botolnya Itu Kaca Terus Di Dalamnya Itu Ada Pipetnya Tapi Buat Pengemasan Juga Menggunakan Bubble Rub Untuk Pres botolnya Mbak Pres botol Yang Biasanya Kan ada Putih-putih Itu Biar Nggak Terlalu Bocor Kalau Oil Lash Itu Ada Nggak Mbak Nggak Ada Belum Ada Jadi Langsung Botol Terus Ditutup Gitu Ya Mbak Berarti Tutupnya Nggak Depress Gitu Mbak Nggak Sampai Saat ini Ada yang Komplen Nggak Mbak Komplen Bocor Gitu Sebelumnya Buat Pengiriman Keluar Itu Kami Belum Pernah Mendapat Orderan Untuk Pengiriman Keluar Paling Untuk Wilayah Sekitar Sini Aja Untuk Prosesnya Dari Proses Di Siapa Jadi Sebelumnya Kan Dari Kelompok Sepuluh Itu Dari Pertama Sebenarnya Mau Produksi Sendiri Pak Cuman Karena Yang Ditakutkan Itu Menanyakan Soal BPOM Jadi Kita Dropship Terus Ini Buat Powerpoint Ini Karena Tadi Dari Kelompok Itu Ada Kendala Ini Bukan Powerpoint Yang Terbaru Melainkan Masih Ada Revisi Dari Powerpoint Itu Dan Tadi Kelompoknya Ditelepon Susah Jadi Yaudah Jadi Dropship Ya Mbak Ana Gak Jadi Produksi Iya Kadang Orang Sangat Memperantikan BPOM Untuk Keamanan Terima kasih Mbak Ana Ya Sama-sama Oke Ini Tadi Saya pikir Produk Sendiri Tapi Ana Masih Dropship Ngambilnya Dari mana Mbak Bucara Yang Yang Gimana Pak Nambilnya Dari mana Produk Dari Jawa Timur Lalu Tadi Disebutkan Segmentnya Itu Dari Anak-anak Sampai Orang tua Dewasa Orang tua Ini Untuk Remaja Kalau Untuk Remaja Gimana Memang Sudah Perlu Menggunakan Ini Pointless Adalah Sinyal Tadi 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 Segmentnya Itu Dari Kalangan Remaja Sampai Dengan Orang tua Dan Dewasa Sampai Orang tua Kalau Untuk Remaja Memang Sudah Bisa Pake Memang 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 Segmentnya Izin Menjawab Ya Pak Baik Terima Kasih Atas Pertanyaannya Sebelumnya Ini Itu Biasa Baik Digunakan Untuk Usia Mulai Dari 14 Tahun Ke Atas Itu Karena Bahan Yang Digunakan Itu Menggunakan Bahan-bahan Natural Sebenarnya Juga Saya Sendiri Itu Pake Dan Itu Bikin Sendiri Cuman Untuk Ini Mau Bikin Sendiri Yang Saya Takutkan Karena Masalah BPOM Ada Rencana Untuk Bikin Sendiri Ada Dari Awal Emang Rencananya Mau Bikin Sendiri Pak Cuman Permasalahannya Di BPOM Saja Oke Ya Saya Harap Anda Bikin Bikin Sendiri BOM BPOM Insya Nanti Akan Dengan Mudah Kalau Tidak Tidak Mencobanya Nanti Juga Tidak Akan Pernah Ada Izin Tapi Berangkat Pengalaman Ini Anda Tau Pasarnya Dulu Potensi Pasar Segmentnya Dan Teknologinya Juga Tau Tau Seduk Beloknya Anda Menjadi Drop Siper Lebih Dulu Itu Strategi Karir Yang Bagus Artinya Lebih Aman Dibanding Misalnya Langsung Produksi Tapi Harapan Saya Jangan Lama-lama Menjadi Karyawannya Orang Lain Tapi Kemudian Kalau Anda Punya Potensi Punya Kemampuan Memproduksi Sendiri Kenapa Harus Menjadi Karyawan Bagi Orang Lain Oke Dan Ini Di chat Ada Pertanyaan Dari IIS Tapi Tidak Ada Jawab Karena Ya Sedang Dibuka Cetnya Dari IIS Binda Sari Ya Baik Buat IIS Itu Tadi Sudah Saya Jelaskan Jadi Dari Awal Pertama Ini Rencana Dari Kelombok Sepuluh Itu Mau Bikin Sendiri Karena Saya Kan Wanita Pastikan Memperhatikan Penampilan Ya Pak Jadi Saya Lebih sering Bikin Masker Bikin Apa Gitu Dari Bahan-bahan Sendiri Gitu Tapi Karena Tapi Karena Kendala Di BPOM Jadi Kita Ngambil Dari Dropship Terus Tadi Itu Di PPT Juga Belum Dikanti Karena Sebenarnya Ada PPT Yang Terbaru Cuman Tadi Temannya Yang Satu Kelombok Ditelepon Gak 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 Bisa Oke 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 Melanjutkan Boleh Silahkan Ya silahkan Kan Itu Tadi Kan Hana Sudah Punya Rencana Cuma Kendala Di BPOM Kalau Misal Itu Rencananya Itu Apa Boleh Biasanya Apa yang Digunain Kan Pasti Sudah Ada Bayangan Cuma Kendala Di BPOM Aja Kan Sebelumnya Kan Sudah Pernah Buat Itu Bisa Dijelaskan Buat Bayangan Aja Berarti Bahan Bahannya Ya Ya kan Tadi Disebutinnya Kayak Ketural Tanpa Bahan Kimia Nah itu kan Menarik Banget Tanpa Bahan Kimia Nah Kalau Boleh Disare Tanpa Mengetahui Berapa Banyaknya Kan Kita Juga Belum Bisa Buatkan Pastikan Tetap Kamu Yang Utama Gitu Cuma Share Aja Bahan Bahannya Berapa Mili Ini Gitu Gak Usah Ya Izin Menjawab Ya Jadi Kalau Saya Pernah Bikin Itu Pakai Kemiri Dibakar Itu Tapi Diambil Oilnya Saja Terus Dicampur Menggunakan Aloe vera Gel Gitu Nah Gitu Cuma Seperti Itu Sama Minyak Coconut Minyak Coconut Ya Oke Anda Sudah Punya Mutiara Dan Teman-teman Sudah Punya Ini Sudah Punya Keinginan Dasar Untuk Memproduksi Itu Ingat Dilansikan Saja Ya Jika Di Dalam Apa Ya Pengalaman Ini Sebagai Dropshipper Bahwa Pasar Masih Potensial Ya Ini Adalah Bisnis Yang Sangat Perspektif Yang Bisa Anda Masuki Kalau Kendala BPOM Ya Perizinan Itu Pasti Tapi Dengan Belajar Dari Pengalaman Ini Nanti Insya Allah Yang Seperti Itu Akan Bisa Teratasi Ya Saya Ini Memang Cocok Untuk Produk Untuk Wanita Ya Laki-laki Enggak Enggak Karena Kuluh mata Biasanya Wanita Ya Betul Apa Ada Pengguna Laki-laki Sampai 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 Saat Ini Belum Si Pak Masih Jarang Mayoritas Perempuan Enggak Kemudian Saya Baru Mendengar Istilah Kali Ini Tadi Apa Dapat Volume Mata Maksudnya Matanya Danau Besar Atau Bagaimana Mbak Mbak Mutiara Jadi Itu Buat Menutrisi Bulu mata Bukan Bukan Matanya Jadi Bervoluma Maksudnya Bagaimana Melebatkan Gitu Pak Oh Gitu Melebatkan Melebatkan Bulu mata Lebih Bervoluma Baik Ya Tadi Dari Modalnya Berapa Dropshippernya Sudah Berapa Lama Berlangsung Ini Bisnis Ini Izin Menjawab Ya Pak Berarti Buat Berapa Lamanya Berarti Gak mulai Kapan Sebentar Saya Lihat Di Arsip Dari Bulan Maret Pak Oke Maret ya Iya Oke Bulan Maret Ina Memang Harus Beli Produknya Dulu Ya Bagaimana Jadi Kita Ya Kayak agen Kita Nyetok Itu Cuman Kita Gak berani Ambil Banyak Jadi Satu Anggota Kelompok Itu Seratus Terus Dibagi Lima Anggota Itu Dan itu Dari kita Sediri Punya Keinginan Pokoknya Mau gak Mau Harus Terjual Itu Memang Harus Kalau Bisnis Kayak Gitu Mau Dan Tidak Mau Harus Terjual Ya Harus Usaha Perkara Terjual Habis Setidak Itu Tuhan Yang Akan Membantunya Tetapi Anda Harus Punya Keman Harus Menjual Dan Dari Itu Semua Terjual Yang Sudah Diambil Maret Sampai Sekarang Ini Kemudian Sudah Terjual Semua Atau Masih Ada Yang belum Terjual Masih Cama Itu Yang Cowa Itu Kan Agak Susah Melakukan Pemasaran Kalau Cereka Di Iming Iming Aja Gitu Tapi Mutara Juga Memakainya Iya Pak Saya Pak Harus Bisnis Kayak Gitu Harus Dikasih Contoh Memang Kalau Contoh Berhasil Orang Lain Akan Tertarik Good Ya Keuntungan Yang diperoleh Seandainya Terjual Semua Berapa Persen Halo Putus Ya Oke Kalau Mungkin Terkendara Sinyal Atau Seperti Apa Halo Mutara Ya Putus Oke silahkan Yang mau Bertanya Lain Kalau ada Kalau tidak Ada Saya akhiri Yang mau Bertanya Kepada Mutara Dan Timnya Tadi Sudah Dijelaskan Izin Masuk Pak Ya Dengan Siapa Dengan Sinta Pak 500 Dari Kelas 2 Ya Sinta Ya Pak Izin Bertanya Mengenai Produk Ini Apa Kembali Lagi Kepada Produk Yang Sudah Dipasarkan Berhubung Di Dropship Berarti Ini Jatohnya Pihak Kedua Dari Seller Ke Sipper Itu Untuk Ingredients Atau Bahan-bahannya Barang Yang Telah Launching Ini Itu Gimana Apakah Ada Keterangan Di Kemasan Biasanya Kalau Misalnya Kita Beli Kecantikan Itu Cewek Ribet Apakah Ada Asit Apakah Bahannya Ini Kira-kira Cocok Tidak Soalnya Muka Perempuan Pes Is Number One Kita Beautiful Aset Ini Untuk Ingredients Apakah Tertera Di Kemasan Lalu Bagaimana Jika Ada Complain Artinya Bagaimana Jika Ada Complain Bahwa Ada Ketidaksesuaian Gitu Ketika Digunakan Juga Apakah Ada Keterangan Berapa Lama Bisa Disimpan Berapa Lama Expired Terima Kasih Oke Silahkan Dari Timnya Kelompoknya Kelompok 10 Ada yang Mau Bantu Menjawab Dari Pertanyaannya Sinta Terkait Indegridian Indegridian Kandungan Dan Apakah Tidak Mengandung Efek Negatif Apakah Ada Complain Atau Tidak Selama Ini Izin Menjawab Pak Untuk Ingredients Itu Tadi Sudah Dijelaskan Kita Menggunakan Bahan-Bahan Alami Seperti Yang Dijelaskan Untuk Pertanyaan Dari Mbak Iis Seperti Ale Minyak Proponet Dan Sebagainya Itu Jadi Kemungkinan Untuk Selama Ini Belum Ada yang Complain Mengenai Produk Yang Kami Jual Alhamdulillah Belum Ada yang Complain Dan Untuk Lama Penyimpanan Produk Kami Selama Dua Tahun Terima Kasih Itu Jawaban Dari Safina Kelompok 10 Untuk Ingredients Apakah Tertera Dikemasan Apakah Tertera Dikemasan Itu kan Kita Dilihat Dilihat Dulu Pastikan Kalau Misal Promosi Pun Ada Tampak Samping Depan Atas Bawah Dalam Isi Izin Menjawab Untuk Dikemasan Itu Sudah Terdapat Jadi Itu kan Tadi Di produk Sudah Ada Di botol Sudah Dapat Ada Marta Putih Di bagian Belakang Sudah Terdapat Ingredients Sekaligus Masa Supaya Untuk Produk Kami Ya Sudah Ada Ini Pentingnya Untuk Mahasiswa Semuanya Kalau Produk-produk Semacam Ini Tara Kesehatan Dan Makanan Itu Memang Satu Harus Dimunculkan Ingredient SOP Penggunaannya Efek Sampingnya Dan Sebagainya Jelaskan Sedetail Mungkin Efektif Mungkin Sehingga Tidak Meragukan Calon Pembeli Ketika Kita Tidak Mampu Berikan Penjelasan Kepada Calon Pembeli Kandungannya Apa Dan Sebagainya Itu Pembeli Menjadi Ragu-ragu Dan Salah Satu Sarat Dari BPOM Itu Harus Memunculkan SOP Dan Ingredient Kandungannya Apa Saja Setiap Kita Membeli Produk-produk Makanan Kesehatan Selalu Ada Kandungan Apa Saja Karena Misalnya Maaf Ketika Saya Mau Beli Misalnya Makanan Makanan Ringan Snack Ciki Semacam Itu Kalau Di Indonesia Sehingga Ini Tapi Kalau Misalnya Kita Di Eropa Dan Sebagainya Itu Ingredient Itu Menjadi Sangat Sensitive Apakah Misalnya Produk Tersebut Bagi umat Islam Apakah Misalnya Ada Unsur-unsur Atau Bahan-bahan Yang Tidak Direkomendit Atau Haram Itu Menjadi Sangat Penting Kasarnya Misalnya Di Produk Sebab Apakah Misalnya Mengandung Minyak Yang Terlarang Oleh Agama Tertentu Dengan Menampilkan Seperti Ini Sehingga Sekaligus Memberikan Informasi Membeli Atau Tidak Membeli Ya Oke Bagus Sudah Jawab Mbak Sinta Tentang Kandungannya Terima kasih Mbak Ana Dan tim Masih ada Oke Kalau tidak Ini Sudah Semuanya Mbak Irna Sudah Presentasi Semuanya Kelompoknya Sudah 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 Semuanya Dan saya Senang Sekali Karena Dari Kemarin Mengikuti Anda Presentasi Anda Semuanya Membanggakan Semuanya Apa Satu Semangat Kemudian Anda Serius Melakukannya Tidak hanya Apa Sekedar Rencana Bisnis Tapi Sudah Menjalankannya Dan Sebagian besar Sudah Mendapatkan Keuntungan Bukan Besarnya Berapa Tapi Anda Mencoba Dan Bisa Mendapatkan Keuntungan Itu hal Yang Prestasi Semua Di awal Dari Prestasi Kecil Sebelum Menjadi Prestasi Besar Mulailah Apa Yang Anda Pikir Anda Rencanakan Dan Ketika Anda Memulai Anda Akan Sampai Tetapi Kalau Anda Tidak Memulainya Tidak Akan Sampai Saya Dengan Pak Agus Dalam Berikan Materi Keberusahaan Selama Ini Mudah-mudahan Satu Membekali Dua Itu Membekali Yang kedua Ada Manfaatnya Yang ketiga Soalnya Itu bisa Menjadi Alternatif Ketika Nanti Misalnya Anda Ya Daftar Pekerjaan Tidak Dapat Atau Mungkin Memang Sudah Dari Sononya Anda Sudah Ingin Bisnis Lakukan Itu Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Apabila Selama Ini Saya Dengan Pak Agus Memberikan Materi Keberusahaan Banyak Kurangannya Semoga Maaf Dan Kalau Ada Banyak Manfaatnya Silahkan Dipakai Ya Tapi Harapan Kami Ya Anda Anda Semua Adalah Salon Entrepreneur Yang Sukses Terima Kasih Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah bisa live ya Sudah di absen Terima kasih He Kok udah diselesai sih Terima kasih 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 Terima kasih